Sekarang kita tabu berang, kita perah ekonomi mereka. Saya mengajak mulailah dari yang kecil dulu. Nggak usah ngurusin tas Louis Vuitton yang mahal. Kita nggak bukan orang-orang yang begitu. Betul? Tapi pada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Betul. Kita mulai dari yang kecil. Dari air minum. Air minum ini adalah yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit. Jangan lagi masuk ke majelis-majlis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di majelis kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Oke guys, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat dengan pernyataan seorang Habib yang mengatakan bahwa air mineral, yaitu aqua dan fit, itu haram untuk diminum guys. Dan alasannya, karena menurut dia, kedua merek air mineral tersebut adalah produk orang Yahudi atau produk orang kafir. Memang sih guys, kedengarannya sangat aneh ya, karena selama ini kita mengkonsumsi air tersebut. Tapi itulah faktanya guys, bahwa pernah ada seorang Habib yang mengatakan seperti itu. Dan Habib yang mengharamkan itu guys, adalah Habib Ahmad Al-Habsi. Sebenarnya guys, kejadian ini sudah lama sekali. Kalau saya tidak salah ingat, sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan saya pikir, hal ini masih menarik untuk diangkat kembali sebagai bahan pengingat saja. Tidak lebih dari sekedar itu guys. Bahwa ternyata, ada oknum-oknum Habib yang kemudian memanfaatkan gelar kehabibannya itu, kemudian dia membawa-bawa nama agama, padahal itu semua demi kepentingan dan keuntungan pribadinya. Dan saya mengatakan seperti itu guys, bukan tanpa dasar ya. Nanti saya akan buktikan, saya akan tunjukkan di akhir video ini, oleh karenanya, tonton terus video ini sampai habis, jangan sampai di-skip agar kalian tidak salah paham, sehingga kalian nanti bisa menilainya video ini secara utuh. Baik guys, saya lanjutkan. Tadi, saya mengatakan bahwa ada oknum-oknum Habib yang kemudian memanfaatkan gelar kehabibannya dengan menggunakan agama, membawa-bawa nama agama, padahal semua itu demi kepentingan dan keuntungan pribadinya. Itulah yang dilakukan oleh salah satu oknum Habib ini guys, yaitu Al-Habsi. Karena pada saat dia melakukan kegiatan ceramahnya guys, dia mengatakan bahwa 85% air minum yang ada di Indonesia ini, dikuasai oleh perusahaan Yahudi, yang mana salah satu mereknya adalah Aqua. Kemudian, dia mengatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari perusahaan Yahudi tersebut guys, mereka serahkan kepada Israel. Lalu, oleh Israel, uang itu dipergunakan untuk membeli senjata. Dan setelah itu, senjata tersebut dipergunakan untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Itulah guys yang disampaikan oleh Al-Habsi. Atas dasar itulah, kemudian Al-Habsi ini menghimbau kepada seluruh jamaahnya untuk mengharamkan air mineral yang bermerek Aqua tersebut. Dan lucunya guys, ternyata bersamaan dengan itu, Al-Habsi ini malah mempromosikan air mineral merek Ajwa. yang katanya air mineral tersebut diproduksi dari perusahaannya sendiri. Dan air mineral yang dipromosikannya itu guys, katanya bukan air sembarangan. Karena merek air mineral miliknya itu, dia ambil dari nama kurma Nabi Muhammad SAW. Yang katanya, sudah pasti air tersebut diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah guys, alasan saya kenapa tadi saya mengatakan bahwa Al-Habsi ini sedang memanfaatkan gilar Habibnya, kemudian membawa-bawa nama agama, padahal itu semua demi kepentingan bisnisnya sendiri. Karena sebenarnya, yang sedang dia lakukan adalah berjualan guys, bukan berdakwah. Dia tidak benar-benar sedang menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang diharamkannya menggunakan produk-produk Yahudi, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikannya itu guys. Tidak demikian. Yang benar adalah, dia sedang berjualan air mineral miliknya tersebut. Dan mungkin, karena dia takut bersaing dengan Aqua, sehingga dia mengharam-haramkan merek Aqua tersebut guys. Dengan cara mencomot beberapa dalil dan bahkan bisa saja, dalil yang digunakan tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan air mineral Aqua. Karena yang saya tahu guys, air mineral merek Aqua tersebut, sudah dapat sertifikasi halal dari MUI. Dan karena yang mempunyai otoritas memberikan sertifikasi halal, yaitu MUI, sehingga saya lebih percaya terhadap MUI guys, daripada si Al-Habsi ini. Inilah guys yang saya maksud. Ayo kita jangan sampai menutup mata atas peristiwa yang seperti ini. Jangan sampai kemudian, hanya karena orang tersebut bergelar Habib, lalu kemudian, kita takut melakukan kritik dan membenarkan semua yang dilakukan. Padahal, itu jelas-jelas salah. Dan kalau ada yang mengkritik, seperti yang saya lakukan ini guys, jangan kemudian dianggap kita ini anti Habib. Kita ini anti-zuriyah Rasul. Tidak guys, tidak seperti itu. Karena, saya yakin, masih banyak di luar sana para Habib yang mencerminkan tauladan Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian, bisa kita jadikan panutan. Dan kalaupun ada oknum Habib yang melenceng, yang bisanya cuma keluar-keluar saja, kemudian tidak mencerminkan tauladan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berani bersuara agar mereka ini kemudian tidak menjadi merajarelah. Dan yang paling penting guys, agar nama baik para Habib yang lainnya tidak menjadi rusak hanya gara-gara ulah dari segitiran oknum Habib yang rusak ini. Oke guys, itulah pendapat saya terkait diharamkannya air mineral merek Aqua dan Fit yang dilakukan oleh Al-Habsi. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa agar pendapat saya ini tidak dikatakan hoax, maka setelah ini saya akan tampilkan video Al-Habsi. Masya Allah, emang beda banget kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek A, apa sih? Syirik tanda tak mampu. Bapak Ibu, ini salah satu minuman yang paling setia menemani dakwah saya kemana saja. Namanya Ajwa. Ajwa diambil dari nama kurma nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang menempel dengan nabi disebut, didengar, pasti diberkai. Ajwa ada artinya ajaib water. Ajwa ada pelesetannya. Kata anak saya ada pelesetannya. Lihat ada huruf apa? Ajwa Al-Habsi jual water ajib. Bapak Ibu mohon doanya. Ini perusahaan saya yang kelima. Satu-satunya perusahaan saya yang tidak terkena imbas pandemi. Pandemi tetap bersemi. Benar janji ilahi. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kata Allah, dari air semua bisa hidup. Ayat kita dibaca oleh orang kafir. Dipelajari orang Yahudi. Mereka dapat petunjuk. Dapat hudan. Karena mereka mengaji dan mengkaji. Bapak Ibu kita muslim tertinggal sibuk ngaji males mengkaji. Bapak Ibu tahu siapa yang pertama kali bikin perusahaan air minum? Orang Yahudi. Dari mana dia tahu air itu bisnis yang menjanjikan? Dari Al-Quran. Ayat yang tadi saya bacakan. Bapak Ibu tahu 85% minuman yang ada di Indonesia ini dikuasai perusahaan Yahudi. Dengan berbagai macam mereknya. salah satunya yang botolnya biru. Inisialnya aja. Inisialnya aja. Aqua. Inisialnya aja. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat siapa Pak? Israel. Kalau nyampik Israel dia beli apa? Senjata. Dia pakai untuk apa? Dia bunuh saudara kita di Palestina. Taukah kita siapa pembeli terbesar produk mereka? Majlis takdim kita. Acara di masjid kita. Malu gak sih dengan Allah yang cerama yang ngisi majlis ulama kita. Yang hadir jamaah kita. Acara di masjid kita. Kenapa minuman Yahudi ngambil untung dari majlis kita? Dan untungnya dia pakai lagi membunuh saudara kita. Apa itu bukan namanya kebodohan di atas kebodohan? Betul? Bu. Saya minta tolong mulai hari ini DKM masjid khususnya siapapun penceramannya ke depan haramkan minuman kafir haramkan minuman Yahudi ngambil untung masuk ke masjid kita. Cari dulu minuman milik orang muslim banyak. Tanya Ustadz Firman nanti. Banyak minuman milik produksi orang-orang muslim. Mulai hari ini ibu-ibu yang mau belanja belanjalah dulu di warung milik orang muslim dulu ya. Yang mau makan cari di restoran milik orang muslim dulu ya. Yang mau beli produk belilah produk orang islam dulu ya. Kalau pedagang muslim kaya zakatnya nambah sedekanya bertambah syiar agamanya dimana-mana stop jangan sibuk memperkaya musuh-musuh kita yang untungnya menghancurkan agama kita. Betul? Itu sebabnya dimanapun saya dakwah saya bawa satu mobil dari Jakarta. Nggak cukup mobil kecil truk saya hadirkan. Nggak bisa lewat darat satu kontainer saya kirim lewat laut. Paling tidak dimana saya berada mulut saya tidak minum lagi produk-produk Yahudi. Setiap tetes minuman Yahudi kita minum dahaga dunia kita saja yang hilang tapi kita lupa tetesan itu mengakibatkan dahaga buat Palestine dan itu akan jadi dahaga buat kita di alam barzah nantinya. InsyaAllah nanti setelah pandemi saya akan launching besar-besaran di Kalampung dan sekitarnya. Nanti kita bikin Lampung bersolawat dan berdikir bersama Ajwa. Siap kita syiarkan? Nanti kita bikin gerak jalan santai meraih berkah bersama Ajwa. Mohon doanya keuntungan dari air ini akan kami kirimkan buat Palestina. Jihad pakai otak jangan pakai otot saja. Mereka bikin produk kita lawan dengan produk. untungnya kita kirim buat Palestina. Takbir! Doakan saya kalau sukses di perusahaan air minum saya ingin bikin perusahaan roti nanti setelah ini. Kalau mereka punya sari roti kita akan lawan dengan nama tandingan Syar'i Rati Amin. Amin dong. Tidak suka Amin. Ibu Ibu Satu menit ke depan izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta menunjukkan kedasyatan air ajaib water. 30 juz Quran kami khotamkan di setiap mata air yang ditemukan. 30 juz dibikin pabrik didengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Percayalah air itu sifatnya hidup. Mana dalilnya? Waja'alna minal ma'kullashayin hay Percayalah Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Waja'alna wa nunazilu minal Quran mahuwa shifa wa rahmatul lil mu'minin Kalau yang satu obat dan rahmat yang satu adalah unsur kehidupan ketika dua hal yang hebat ini dipertemukan akan membangun sugesti yang sangat dahsyat. Tapi sayang Bapak Ibu dua ayat ini yang menyelidiki adalah orang Jepang terlebih dahulu.